Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? Bersama Miss Nida, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris Anak-anak, untuk materi bahasa Inggris kelas 1 hari ini Kita masih mempelajari unit 3, numbers Nah sekarang kalian silakan buka buku LKS-nya halaman 24 dan 25 Pada halaman 24, teks 8 dan dilanjutkan dengan halaman 25 Kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan dalam bahasa Inggris Perhatikan baik-baik ya penjelasan dari Miss Nah anak-anak, kalian dapat melihat tanda-tanda simbol yang ada di dalam kotak Nah simbol yang pertama yaitu tanda tambah Tanda tambah dalam bahasa Inggris disebutnya plus Nah simbol yang selanjutnya yaitu tanda kurang Tanda kurang dalam bahasa Inggris disebutnya minus Selanjutnya simbol yang terakhir yaitu tanda sama dengan Sama dengan dalam bahasa Inggris disebutnya equals Selanjutnya kita melanjutkan pada contoh penjumlahan Nah disini sudah ada contohnya 3 ditambah 4 sama dengan 7 Nah kalau kita ingin menuliskan dalam bahasa Inggrisnya Berarti 3 plus 4 equals 7 Nah untuk contoh berikutnya yaitu contoh pengurangan Disini contohnya 10 dikurang 8 sama dengan 2 Nah dalam menulis bahasa Inggrisnya yaitu 10 minus 8 equals 2 Selanjutnya kalian buka ya bukunya halaman 25 Miss akan menjelaskan materi tentang the use of have and has Penggunaan kata have dan has Kata have dan has artinya sama yaitu memiliki atau mempunyai Nah perbedaan cara menggunakan have dan has yaitu terletak pada subjek Jadi perbedaannya ada pada subjek Apa itu subjek? Subjek adalah kata keterangan yang bisa berupa orang, benda, atau hewan Nah pada kata have digunakan hanya untuk subjek I, we, you, they I itu artinya saya, we artinya kami, you artinya kamu, they artinya mereka Jadi I, we, you, they menggunakan kata have Kata have hanya digunakan untuk subjek I, we, you, they Contoh kalimatnya yang pertama yaitu I have three rulers Saya memiliki tiga penggaris Yang kedua We have six books Kami memiliki enam buku Yang ketiga You have two cars Kamu memiliki dua mobil Selanjutnya contohnya They have five pens Mereka memiliki lima pulpen Nah jadi susunan untuk membuat kalimatnya Harus subjek yang terlebih dahulu ditulis Lalu kata have Selanjutnya kita akan membahas kata has Nah kata has harus menggunakan subjek he, she, it He artinya dia laki-laki Maksudnya kalau kita ingin berbicara tentang dia Nah berarti itu kan dia itu dianya apa nih? Laki-laki atau perempuan Nah kalau he itu digunakan untuk dia laki-laki Subjek he juga bisa diganti dengan keterangan nama Tapi namanya harus sesuai ya He itu harus nama laki-laki Contohnya Andy Eko Budi Dan lain-lain Nah sebaliknya She Yaitu dia perempuan Jadi digunakannya untuk dia Dianya itu perempuan Sama seperti kata he Kata she juga dapat diganti dengan keterangan nama Tetapi kata she harus menggunakan keterangan nama perempuan Contohnya Rani Susi Dewi Dan lain sebagainya Selanjutnya kata it Atau untuk menunjukkan it It itu benda Keterangan benda Atau bisa juga hewan Jadi kita bisa menunjukkan subjeknya itu berupa benda atau hewan Nah he she it Harus menggunakan kata has Jadi kata has digunakan untuk subjek he, she, dan it Contoh kalimatnya Yang pertama He has seven balls Dia laki-laki memiliki tujuh bola Contoh yang kedua She has nine balls Dia perempuan memiliki sembilan boneka Contoh yang ketiga yaitu It has four legs Nah karena disini katanya has four legs Artinya memiliki empat kaki Berarti it yang dimaksud Yaitu kata keterangannya Yaitu tertuju kepada hewan It has four legs Hewan itu memiliki empat kaki Untuk tugas yang pertama Kalian buka bukunya halaman 25 Text nine Complete the sentences With have or has Lengkapilah kalimat berikut Dengan kata have atau has Selamat mengerjakan Good luck Tugas yang kedua yaitu Mengerjakan competent test Bagian A halaman 27 sampai 28 Dan bagian B halaman 28 Nah anak-anak Itu dia tugas kalian hari ini ya Selamat mengerjakan tugasmu Tetap semangat Good luck See you soon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mengerjakan